Pemirsa hari ini, Menteri Luar Negeri menyerahkan 4 ABK yang telah disandra selama 4 tahun oleh perompak Somalia. Penyerahan keempat ABK tersebut berlangsung haru. Supardi, Elson, Sudirman, dan Adi tidak bisa berkata-kata. Setelah 4 tahun para ABK WNI disandra oleh perompak Somalia, kini mereka bisa merasakan kebebasan. Proses pembebasan berlangsung lama. Kementerian Luar Negeri yang dibantu oleh BIN, DUBAS, dan pihak terkait membutuhkan 18 bulan untuk membebaskan mereka. Hal tersebut karena tidak ada pemerintahan Somalia yang efektif dan tidak adanya mitra lokal yang dapat diajak kerjasama. Supardi, Elson, Sudirman, dan Adi disandra bersama Nasirin. Awalnya mereka berlima. Nasirin meninggal karena sakit malaria 28 Maret 2012. Banyak pihak yang telah membantu upaya pembebasan Sanda ini. Terutama, saya terima kasih kami sampaikan kepada badan jenis negara. Tanpa satu kerjasama yang berat, tidak mungkin upaya pembebasan Sanda di situasi yang sangat kompleks dan sulit di Somalia ini akan... Perompak yang menyadara ABK WNI tidak memiliki nama kelompok. Selama di Sanda, para ABK hanya diberi minum satu gelas air per hari dan roti basi. Bahkan air yang diberikan sangat tidak layak dan penuh dengan kotoran hewan. Setelah berhasil dibebaskan, para Sandra telah menjalani proses kesehatan dan kejiwaan di Nairobi dan menjalani pemeriksaan kesehatan kembali di RSPAD Gatot Subroto. Kemenlu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan negosiasi dengan penyandra dan tidak akan pernah terlibat dengan pembayaran langsung. Sedangkan penyandra sebelumnya meminta tebusan sebanyak 4,5 juta USD. Sementara itu, perusahaan yang mempekerjakan keempat ABK, Naham III, kini telah bangkrut. Hingga kini, keempat ABK mengaku masih mengalami trauma. Feni Anggraini, Sugianto, MNC Media, Jakarta.